Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Zuna Berkebun Berbagai informasi, tip dan trik seputar bercocok tanam Oke, ini adalah video part 3 Mediannya, yaitu pemasangan rangka bejaringan beserta atap dan juga modul guli talang hidroponik Nah, ini adalah salah satu contoh rangka Rangka mejanya Jadi nanti ada 3 rangka Satu, duanya ini Terus kemudian tiga Nah, plus atapnya Dan itu modul yang kemarin kita bikin Dari part 1 dan part 2 nya Kita nanti tinggal Pasangkan Tinggal merangkai Dan ini adalah Lokasi Yang nantinya akan dipasang Modul hidroponik nya Simak videonya teman-teman Dan jangan lupa subscribe Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Selamat menonton Nah, ini rangka dasar Bawah Sudah jadi Tinggal Rangka atasnya Itu nanti dikasih Bejaringan lagi Ini ukurannya 2 meter x 4 meter Nah, ini proses Merangkai Jadi untuk bejaringan itu Mudah Kita aplikasikan Dan mudah Kita bongkar pasang Karena kita memakai Hanya pakai Baut bejaringan Jadi simpel Mudah Dan praktis Bisa dipindah-pindahkan juga Itu keunggulannya Untuk bejaringan Pemasangan plastik UV Saya pakenya Bekas potongan talang Yang Dari sisa modif Saya aplikasikan Atau tempelkan Untuk menjepit Plastik UV Jadi ini pengganti Spring clip Ya, biar mudah Dan murah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah terima kasih telah menonton! Setelah semuanya terpasang rapi Kita rapikan di pinggir-pinggirnya Atau ujung-ujungnya Dan juga Kalau untuk masang plastik Nah Harus berbunyi seperti itu Seperti kendang Jadi itu menandakan Kalau plastiknya Sudah kencang Tariknya sudah maksimal Seperti itu Untuk pemasangan inputnya Saya memakai selang 7mm Nah ini 7mm Dan motongnya harus miring Biar apa? Biar airnya itu Tidak gampang mampet Dan juga saya kasih nepel ulir Yang 7mm Ini pemasangan nepel dan selangnya Jadi usahakan trap langsung Untuk pemasangan nepel Kita pakenya solatip Dan juga pake lem alteco Kalau teman-teman disini masih bingung Silahkan bisa mengisi di kolom komentar Sebisa mungkin nanti saya akan jawab Satu per satu Untuk informasi mengenai seputar hidroponik Atau bercocok tanam Klik tombol subscribe-nya teman-teman Agar nanti mendapatkan input Menarik seputar bercocok tanam Ini input airnya sudah jadi Sudah di cek alirannya Lumayan teres juga Nah nanti tinggal kita tanami Apa yang ingin ditanam Nah untuk tanaman ini Pemilik katanya mau Ditanami khusus selada Jadi ini guli talang untuk Selada Selada air Ya jadi ini sudah selesai semuanya Yang dari part 1, part 2 Ini part 3 nya Atau part final nya Jadi kita tinggal tanami saja Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe-nya Atau di-share ke teman-teman yang lain Agar channel ini semakin bergembang nantinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih